Kedua sedang ada pada posisi di kantor Polsek Talang, di Jambatan Talang, Kabupaten Tegal, menyampaikan pengaduan berkait dengan upaya dari seseorang yang melintas di depan rumah dari arah utara menuju selatan, kemudian sambil meletakkan kata-kata yang sifatnya mengancam nyawa. Singkatnya seperti ini, ada sepeda motor dari utara, tepatnya di depan rumahnya Pak Kiai, di hadapan istri, kebetulan istri dan anak-anak yang menyaksikan itu. Terlintas motor itu, kemudian sambil pelan-pelan dia berkata, Saripudin, pon mati. Demikian ancaman yang disampaikan sambil berlalu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'an. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunyo Akhirot. Saat Bejo Bejane Wongkang Lali, Isih Lwe Bejo, Wongkang Eling, Lan Was Podo. Tetap NKRI Harga Mati. Berikut ada cuplikan video Kiai Syarifudin atau yang terkenal dengan Santri Riso. Pediaman beliau itu Tegal. Itu mengadukan bahwa ada teror orang yang lewat di depan rumahnya sambil mengancam. ini sungguh meresahkan. Dan ini menyebabkan pesikis anak istri Kiai Syarifudin itu kena. Makanya mengaduh ke pulsek talang Tegal. Apapun alasannya, mereka yang melakukan teror dilihat dari segi apapun, itu tidak bisa dibenarkan. Makanya kami mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Kiai Syarifudin atau Santri Riso mengadu ke pulsek talang Kabupaten Tegal. atas apa yang menimpa beliau dan keluarga anak istri beliau. Negara kita adalah negara hukum. ini yang harus kita perhatikan. Jangan seperti kaum berber. Seakan-akan paling benar sendiri, seakan-akan paling wah sendiri, seakan-akan, pokoknya seakan-akan lah merasa dirinya itu paling benar, paling suci, paling masuk surga sendiri. Nah, ini loh, yang rugi kan kalian pada saat ada benturan hukum seperti ini. Ini tindak pidananya ini masuk ini, karena ancaman, intimidasi, mengancam, menteror, kan gitu loh. Bahkan menyebabkan pesikis dari anak istri Kyesyarifuddin atau Santri Ndiso itu pernah yang tadinya itu santai, terus kepikiran. Nah, ini masalah kan gitu loh. Nah, kita dengarkan bagaimana Kyesyarifuddin atau Santri Ndiso mengadu ke pulsek talang Kabupaten Tegal tentang kronologis kejadiannya. Kita dengarkan bersama. Sambil ngopi, silakan. Sedang ada pada posisi di kantor Polsek Talang di Jambatan Talang Kabupaten Tegal menyampaikan pengaduan terkait dengan upaya dari seseorang yang melintas di depan rumah dari arah utara menuju selatan kemudian sambil menelontakan kata-kata yang sifatnya mengancam nyawa. Singkatnya seperti ini. Ada sepeda motor dari utara tepatnya di depan rumahnya Pak Kiai di hadapan istri kebetulan istri dan anak-anak yang menyaksikan itu terlintas motor itu kemudian sambil pelan-pelan dia berkata Saripudin koron mati. Demikian ancaman yang disampaikan sambil berlalu. Nah atas kejadian itu yang terjadi pada tanggal 18 September 2023 tepatnya hari Senin jam 12.30 2023 yang kemarin itu mengakibatkan pengaruh psikis baik istri Pak Kiai maupun anak-anak sehingga itu tidak nyaman tentunya siapa saja akan nge-draw nah dari cerita yang disampaikan kemudian kita diskusikan kemudian kita berangkatlah hari ini 25 September di Konsek Talang Kabupaten Tegal menyampaikan pengaduan hal itu karena ini kita anggap serius nah karena serius kita pun menanggapinya lebih dari serius hal-hal lain bisa Pak Kiai sampaikan dari pihak keluarga tentunya ini serius semoga Pak Kiai saya baik saya Saripuddin Santri Deso tentu teman-teman sudah paham siapa saya jadi saya ini saat ini pada posisi bagian yang membela ajaran dakwah wali somo di bumi nusanto di negara Indonesia gimana hal itu perlu kami lakukan agar dakwah dan ajaran wali somo tetap eksis tetap semarak tetap ada di negara Indonesia tapi kemudian setiap perjuangan itu pasti ada rintangan ada hambatan dan diantara hambatannya tadi disampaikan oleh konsultan saya Pak Ikhwan Topik sehingga kami semalaman terbukan dengan beberapa tim pengacara bersama keluarga sehingga kami memutuskan untuk melakukan pengaduan ke pihak yang perwajib yakni polsek talang atau makolsek talang kabupaten tegang intinya adalah tadi barusan memang ada apa itu orang bergendaraan pakai sarung mengucapkan kalimat yang sebagaimana tadi Pak Ikhwan bicarakan dan ada di laporan yang terpenting dari itu semua adalah kami ingatkan kembali kepada siapapun Anda siapapun kalian jangan coba-coba melakukan teror melakukan intimidasi apalagi bentuknya itu akan ada semacam apa itu namanya pelanggaran pasal yang berurusan dengan hukum karena ini negara Indonesia negara yang berdaulat negara yang ada aturannya sekali lagi tolong jangan ada ancam-mengancam karena sampai akan berurusan dengan pihak yang wajib kita harus mengikuti kaedah ulama-ulama kita terdahulu yaitu al-aman obla-iman bagaimana kita bisa menyelenggarakan eksistensi keimanan kita amankan dulu daerahnya oleh karena itu sekali lagi siapapun Anda siapapun kalian jangan coba-coba melakukan tindakan yang melawan hukum kami trakeluarga muhikpin wali songo tetap akan bergerak demi supaya orang Indonesia paham tentang ajaran dakwah wali songo untuk kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI harga mati selamat menikmati